Happy Cuan Sobat Investor semuanya. Ketemu lagi dengan channel Eka Vlog. Kali ini saya akan berbagi lagi dengan kalian semua tentang NFT gaming. Seperti kita ketahui di dunia NFT sekarang di Indonesia pun juga sudah mulai rame. Dan semoga perkembangan di Indonesia tidak membuat citra dari NFT gaming menjadi buruk. Seperti kita ketahui keluarga Anang itu bikin token asik untuk NFT gaming yang katanya berusaha mengangkat permainan-permainan tradisional di Indonesia seperti congklak dan lain sebagainya. Artinya kalau damen saya kecil itu namanya dakon. Dakon secara digital. Ternyata saya lihat kemarin banyak sekali emak-emak yang mulai protes karena belinya mahal kemudian tiba-tiba turun drastis. Nah semua memang ada resiko ya dalam NFT itu sudah terjadi. Dan ini adalah salah satu contoh yang saya share ke kalian adalah NFT gaming yang sudah terbukti ya sudah sejak 2018 itu ada. Nah sekarang saya akan coba share ya. Jadi kemudian saya juga lihat keluarga Raffi Ahmad itu juga buat transverse ya. Metaverse versi Raffi Ahmad. Semoga yang di Indonesia yang anak bangsa ini tidak membuat citra yang buruk ya. Karena token-token asli Indonesia itu sudah terkenal dengan reputasi buruknya ya. Jadi rak pul. Nah saya akan menjelaskan tentang salah satu ability di Trample Land Displinter Land yang bernama Trample ya. Trample itu kalau kita lihat keterangannya di sini adalah when a monster with trample hits and kills its target it will perform another attack on the next monster on the enemy team. Nah ini artinya ketika monster dengan memiliki kemampuan trample ability maka dia akan ketika menyerang kemudian langsung mati lawannya maka dia akan meneruskan ke next lawan yang berikutnya ketika mati juga terus ya tidak akan pernah berhenti sampai serangannya tidak mematikan gitu ya. Nah ini kemampuan yang sangat ditakuti. Nah saya akan tunjukkan kat-kat mana saja yang memiliki trample ability tapi kita lihat yang bisa digunakan dari level awal ya. Kalian lihat ini yang kartu fire ini semua level 6, level 6 ini jadi cool ya. Jadi tidak perlu kita perhatikan ini ada Molten Orgel, Giant Rock, Exploding Dwarf, dan Magnor. Magnor ini level 3 berarti cool juga karena dia kartu legendary ya. Kemudian nah ini yang perlu kita perhatikan ada cut edisi Gauss Legend yang bisa digunakan sejak level 1 yang bernama Dimion Saks ya. Dimion Saks ya. Itu bisa digunakan sejak level 1. Frost Giant itu juga level 2. Kita tidak perlu berarti reksi ini. Ini bisa digunakan ini di level silver. ya kalau ini sejak level bronze ya. Reksi itu dari earth element. Nah kemudian ada Grun. Grun ini level 4 berarti juga Kligga Gold. Silver Side Knight itu juga level 8. Itu juga gold ke atas. Tidak perlu kita perhatikan. Sacred Unicron ini juga sama. Gold ke atas. Undead Rex ini level 5. Ini bisa di Liga Silver ini ya. Cuman mananya besar ini. Kemudian Desert Dragon. Nah ini yang akan saya tunjukkan ke kalian ya. Desert Dragon ini. Desert Dragon itu bisa digunakan juga sejak Liga Bronze. Kemudian ada Mighty Dragon. Ini gold ke atas. Terus Disintegraton itu bisa digunakan sejak Liga Silver. Dan War Chang ini digunakan juga gold ke atas. Dan ini Hydra juga sama di level max. Ini bahkan hanya bisa digunakan di Liga Champion. Nah masing-masing Liga itu punya persaratan ya. Summoner yang kita bawa. Untuk Liga Silver itu kalau rare itu harus maksimal di level 4. Kemudian kalau Epic level 3. Dan kalau Summoner Legendary itu level 2. Nah monster atau splinter yang dibawa. Kalau dia rarity-nya adalah common maka maksimal level 5. Kalau rare maksimal level 4. Kalau Epic maksimal level 3. Kalau Legendary maksimal level 2. Nah yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang bisa digunakan sejak awal adalah Demon Sucks dan Desert Dragon. Nah sekarang kita lihat ya contohnya. Nah ini ya saya melawan deck yang cukup lumayan mahal menurut saya. Karena dia punya dua kartu gold. Summonernya General Aslan, kartu gold. Kemudian dia bawa Silver Side Bearer. Gold juga level 2. Terus ada Armor Smith. Sebagai armor repair ya. Untuk memperbaiki repair dari Silver Side Bearer. Karena serangan semua ke dia ya. Karena dia memiliki town. Lalu ada Halving Alchemist. Ini sangat mahal kartu ini ya. Kartu Epic dan kemampuannya hanya dimiliki oleh Halving Alchemist ini. Dia bisa mengurangi kemampuan yang kena ring attack-nya ini menjadi berkurang separuh. Kalau dia mati efeknya tetap ya. Kemudian dia punya Crystal Smith level 2. Kartu gold juga dan dia bawa Starter, Wishbringer level 1 dan Air Elemental level 1. Jadi dia mengandalkan serangan jarak jauh. Nah saya melawannya dengan menggunakan deck dragon. Dragon deck ya. Saya menggunakan itu dan saya hanya ingin menunjukkan ke Anda bagaimana kemampuan trample ability itu. Nah ini adalah semua adalah kartu-kartu saya ya. Saya sarankan kalau main NFT gaming semua aset itu kalian bangun pelan-pelan. Jangan langsungan ya pelan-pelan dibangun deck-nya. Setelah itu kalian tidak akan keluar biaya lagi. Tapi kalian akan mendapatkan earning secara terus-menerus. Di depan tank saya gunakan Jiwala ya. Jin Jiwala ini adalah splinter epic ya. Seperti yang saya bilang tadi. Ia maksimal di silver. Ia level 3. Dengan kemampuan torn ya. Jadi setiap kali dia diserang untuk fisik seperti ini ya. Yang langsung head to head seperti ini. Maka dia akan membalasnya dengan membelit seperti akar pohon gitu. Membelit. Jadi bisa double serangannya. Lalu yang memiliki trample ability adalah ini. Desert dragon. Dia adalah kartu edisi Chaos Legion. Legendary. Level 2 yang saya bawa. Karena di level 2 lah dia muncul trample ability-nya ya. Ini jadi yang tadi yang paling istimewa Demon Sucks ya. Cuman nanti di edisi yang selanjutnya saya akan tunjukkan kemampuan trample ability dari Demon Sucks. Nah ini. Kemudian dia punya piercing ya. Piercing itu bisa tembus ya. Armornya itu bisa tembus ke nyawanya ini. Yang merah ini nyawa. Lalu ada Chaos Knight. Ini memiliki kemampuan shield dan giant killer. Shield itu adalah pelindung ya. Pelindung dari serangan fisik. Adu fisik di seperti ini dan serangan jarak jauh seperti ini. Jadi dia akan damage-nya berkurang. Lalu dia giant killer. Giant killer itu bisa membunuh sekali pukul untuk splinter yang mananya 10 ke atas. Nanti saya tunjukkan di video saya sebelumnya sudah saya tunjukkan ini ya. Kemampuan giant killer. Lalu ada Naga Assassin. Ini level 4. Ini memiliki kemampuan backfire. Jadi kalau dia diserang, gak kena dia balikan serangannya. Sesuai dengan yang serangan baliknya itu 2 damage ya. Kerusakannya. Kemudian yang terakhir saya bawa celestial harpy ini bisa flying dan opportunity. Ini pelengkap saja. Semua ini back ini adalah milik saya. Termasuk summonernya. Nah kalian lihat ya di sini ya. Serangan akan menuju ke sini. Semua ke sini. Ini ya biasa dikurangi ring attack-nya tetapi summonernya menambahkan lagi. Nah kalian lihat. Semua ke silver shot. Direr kan ya. Nah semua nyerang kiwala saya. Nah tinggal 2. Tinggal 1. Nah ini yang berbahaya. Langsung menjadi setengahnya. Kemampuan saya. Nah masih bisa. Nah ini dibalas tone. Tone menghabisi silver side mirror. Lalu saya masih harus menerima ring attack ya. Nah ini armor speed mati. Maju ring attack saya harus terima lagi. Ya. Kalian lihat. Nah ini karena dia sekali serang langsung mati maka dia akan teruskan yang berikutnya. Mati lagi maka dia akan terus lanjut ke berikutnya. Langsung mati juga. Kalau mati lagi ya dia langsung lagi ke berikutnya. Nah ini yang dinamakan dengan trample ability ya. Jadi dia akan menyerang terus-menerus ketika satu serangan yang pertama menimbulkan kematian bagi splinter lawan. Seperti itu yang bisa saya share ke kalian. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Serta share dan klik tanda lonceng untuk channel ini. Bantu perkembangan channel ini ya. Jangan lupa giveaway tetap berlaku bagi viewer setia channel Eka Vlog. Terima kasih semuanya. Bicuan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.